Terima kasih Yesus Kami mau belajar Tuhan Supaya Engkau yang terus mengendalikan seluruh Kehidupan dan keberadaan kami Sesuai dengan roh kudus dan firmanmu Yang senantiasa disampaikan Bagi seluruh setiap kami umat kepunyaanmu Kami sambut hari sabat Dengan suka cita Kami sambut berkat Tuhan dengan roh yang menyala-nyala Haleluya Haleluya, haleluya Hari sabat telah hari kenikmatannya Tuhan Seluruh umat percaya bersama-sama Berkumpul di Sion, di Gunung Allah Untuk mendengarkan firmanmu Beria-ria bersuka cita Karena Tuhan adalah penyelamat kami Tuhan adalah pembebas kami Tuhan adalah kemenangan Bagi setiap kami Terima kasih Bapak, terima kasih Kami terima semua dengan iman Dan tetap kami menghadik, mengusir iblis Penipu, penyesat, kebodohan, kesombongan Kau tidak berkuasa atas kehidupan kami Dalam nama Yesus Demi nama Yesus Berkat Tuhan tercurah Ramat anugerah Tuhan tercurah Diberikan bagi setiap kita Seluruh umat Tuhan yang percaya Di dalam namamu kami berdoa Mengucam syukur, haleluya Sama-sama kita katakan amin Kita berikan tepuk tangan kemuliaan Bagi Tuhan Bapak, Ibu, Saudara Haleluya, haleluya Sebelum saudara duduk, saudara boleh Sapa kiri kanan saudara Katakan selamat kita beribadah kepada Tuhan Haleluya, 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 haleluya Haleluya Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan Bagi Tuhan yang meriah Yo, semuanya, come on Silahkan duduk seluruh umat Tuhan Umat kepunyaan Tuhan, haleluya Saya mengucapkan selamat datang terlebih dahulu Kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang Tuhan memberkati Bapak, Ibu Sehat selalu senantiasa dalam Tuhan, haleluya Salam kemenangan iman bagi kita semua Lebih semangat lagi jemaah Tuhan Salam kemenangan iman Bilang kiri kanan saudara Katakan salam kemenangan iman Haleluya, haleluya, haleluya Siap memuji dan menyembah Tuhan Bapak, Ibu, Saudara Yang siap kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Haleluya, lebih meriah lagi bagi Tuhan Salam kemenangan haleluya Pujilah nama Tuhan Dari seluruh bumi terdengar pujian nyanyian bagi Tuhan kita Siapa namanya saudara? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Boleh semuanya tepuk tangan, come on Come on, sing Pujilah nama Tuhan Hai semua umat Tuhan Kiranya Kiranya nama Tuhan Dimasyurkan Dimasyurkan salam sama Tuhan Haleluya Sama-sama kita naikkan pujian ini Pujilah Pujilah nama Tuhan Hai semua umat Tuhan Kiranya nama Tuhan Amin Dimasyurkan salam sama Tuhan Pujilah nama Tuhan Hai semua umat Tuhan Kiranya Kiranya nama Tuhan Dimasyurkan salam sama Tuhan Dari seluruh bumi terdengar pujian Kiranya nama Tuhan Kiranya nama Tuhan Kiranya nama Tuhan Tak ada nama lain Hanya Yesus Tuhan Mari kita puji nama Tuhan Dari seluruh bumi terdengar nyanyi Dari seluruh bumi terdengar pujian Keselamatan terdengar Kata-kata ada Tidak ada nama lain Hanya Yesus Tuhan Mari kita puji nama Tuhan Kau pria nyanyi Kau wanita menyambutnya Pujilah nama Kau wanita sambut sedara Hai semua umat Tuhan Semua umat Tuhan Kiranya nama Tuhan Kiranya nama Tuhan Dimasyurkan gantian Kau wanita nyanyi pria menyambut Kau jalan nama Tuhan Kau jalan nama Tuhan Semua umat Tuhan Kau umat Tuhan Kiranya nama Tuhan Kiranya nama Tuhan Dimasyurkan salam sama Tuhan Dari sudut bumi, terdengar jadinya, keselamatan tak tiba. Tidak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan, hari kita berpikirkan. Dari sudut bumi, terdengar jadinya, keselamatan tak tiba. Tidak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan, hari kita berpikirkan. Dari sudut bumi, terdengar jadinya, keselamatan tak tiba. Tidak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan, hari kita berpikirkan. Tidak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan, hari kita berpikirkan. Kita bertemuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Biarkan segala yang bernafas, memuji nama-Mu Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembamu, dan segala lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja, sama-sama katakan. Dari sudut bumi, terdengar jadinya, keselamatan tak tiba. Tidak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan, hari kita berpikirkan. Tidak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan, hari kita berpikirkan. Dari sudut bumi, terdengar nyanyi. Sambil pandang kiri kanan, saudara tanda. Lagi dari sudut bumi, saudara. Lagi dari sudut bumi. Tidak ada nama lain. Sebelum kita lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Saudara bangga memiliki Tuhan Yesus. Jemaah Tuhan yang bangga memiliki Tuhan. Seperti dia katakan saya, yang bangga katakan amin. Bilang sama kiri kanan, saudara, dengan pengertian. Saya bangga memiliki Tuhan Yesus. Ya, tidak stop sampai di situ, saudara. Kalau kita bangga memiliki Tuhan seperti dia. Maka kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang termanis bagi Tuhan. Kita ekspresikan dalam pujian kita pada pagi hari ini. Yang mau katakan saya. Yang mau katakan amin. Yo, sama-sama katakan. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian. Keselamatan telah tiba. Katakan. Eh, hanya Yesus. Dengan iman dari. Di rumah saudara ada pujian. Di kantor saudara ada pujian. Di bangsa kita, di kota kita. Ada pujian penyembahan bagi Tuhan. Satu kali lagi jemaah Tuhan. Bawa roh kita dari, dari seluruh bumi terdengar. Tuhan. Tak ada, tak ada nama lain. Hanya Yesus. Mari, lebih semangat dari. Dari kiri kanannya terakhir Hanya Yesus Tuhan Katakan dengan iman tada Tak ada nama lain Hanya Yesus Tuhan Lagi yang terakhir tada Tak ada nama lain Hanya Yesus Tuhan Mari kita puji nama Tuhan Mari kita puji nama Tuhan Mari kita puji nama Tuhan Setidakku mempuji Tuhan Haleluya dengan pengertian kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Haleluya, haleluya Biarkan dia jadi yang terutama di dalam hati saudara dan saya Yang mau katakan amin Tak ada nama lain Hanya Yesus Tuhan Lagi dengan iman Tak ada nama lain Tak ada nama lain Yang terakhir Yang terakhir Kepada kekasih jiwa kita Tak ada Tak ada nama lain Mari kita puji nama Tuhan Yeah Tepuk tangan yuk Lebih berian lagi Jemaah Tuhan Salam kemenangan iman Salam kemenangan iman Sebab bagi saudara dan saya Tidak ada perkara yang mustahil Bapak ibu saudara Tidak ada perkara yang tidak mungkin Tidak ada perkara yang tidak jadi Kita percaya kepada Tuhan Kita menyembah Tuhan Kita mengangkat tangan bagi Tuhan Muji saat Tuhan dinyatakan Penyertaan Tuhan diberikan bagi saudara dan saya Yang yakin katakan haleluya Yang yakin katakan amin Angkat tangan kita dua-dua C'mon let's sing this song Through you I can do anything C'mon sing Cause you would give me strength Nothing is impossible through you One more time One more time Big by fans Then through you Come on Through you I can do anything I can do anything I can do anything But it's you Nothing is impossible Through you Like an astronaut So long and broken I'm living Been by faith unexpected I can do anything It's you Oh! 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 Let's sing this song together I'm not gonna leave I'm not gonna leave Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Ya karalabah standar, haleluya. Mari naikkan bujian ini kepada Tuhan. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan kau yang berkuasa. Dalam lembah kau setia. Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau ala imanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau ala imanuel. Mari angkat bujian ini. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan kau yang bertahan. Jalan lembah kau sempurna. Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau ala imanuel. Engkau ala imanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau ala imanuel. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau ala imanuel. 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 Cinta, come on, stay Immanuel, Immanuel Engkau bersertaku Immanuel, Immanuel Engkau alam bersertaku Immanuel, Immanuel Immanuel Engkau bersertaku Immanuel Immanuel Engkau bersertaku Immanuel 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 Terima kasih telah menonton 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 Engkau Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Immanuel Kau kuat Kau kuatkan Aku menonton Kau harapan Kau Dapatkan Kau kuatkan Kau kami Kau tidak menonton Perjalan Rasanya Terima kasih telah menonton Tuhan Amin Tuhan 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 sebab tidak ada selain daripada 50 ribu orang berkuda dan 10 kereta dan 10 ribu orang berjalan kaki seorang Raja Aram telah meminasakan mereka dan menemukan mereka seperti abu pengirikan sama-sama kemudian Yohas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria maka Yohas ananya menjadi Raja menggantikan dia, katakan amin katakan haleluya silahkan duduk, letakkanlah kita dan berikan tebu tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita haleluya ya, sebelum saya lanjutkan firman ini, saya wajib mengingatkan pada kita semua, supaya kita tetap disiplin, untuk apa? ya, melaksanakan protokol kesehatan saya mau dengan sungguh-sungguh haleluya Suraku ya, tolong Suraku tekunlah dan berdisiplinlah karena kita memang sudah menghadapi suasana seperti ini tapi kita percaya bukan saja Suraku yang kasih vaksin yang melindungi kita tetapi darah anak domba Allah di atas kalah-kalahnya Suraku yang kasih setelah dua minggu berturut-turut berapa minggu? kita menerima firman yang luar biasa dari Ibu Gembala yang diberkati berikan tebu tangan bagi Tuhan kita haleluya luar biasa Ibu kita ya cuci Tuhan Suraku yang kasih kita berikan tebu tangan bagi Tuhan kita ya maka hari ini kita kembali lagi kepada serial kita haleluya yang bersyukur dan bersuka cita karena ada serial ini katakan amin oh iya terpikir lagi saya sebagai Gembala Sidang sahabatku yang kasih serial ini merupakan berkata yang tidak terhingga bagi kita jemaat Tuhan ya itulah janji Tuhan ketika saya diminta Tuhan untuk memulai sidang Tuhan ini di Bekasi ini dan sekarang sudah sampai di Surjabat Ritabek dengan Dove Sembilan Cabang Tuhan kita sungguh sangat setia terhadap janjinya dia berjanji kepada saya Suraku dia akan berikan firman haleluya dan apa yang dia janjikan sungguh-sungguh dia tepati mana beri tuangannya bagi Tuhan Yesus firman bukan sekedar firman tapi firman yang menjadi jawaban atas segala masalah dan pergumunan kita khususnya sidang Tuhan ini dan sekarang ini juga bagi saudara para pemirsa sekalian yang ikuti program ini lewat program ini itu firman ini adalah kehendak Tuhan bagi kita saya selalu sampaikan pada saudara bahwa saya bukan sekedar sedang berkorba tapi saya sedang menyampaikan apa kata Tuhan haleluya berkorba setelah aku belum tentu menyampaikan apa kata Tuhan tapi kalau menyampaikan apa kata Tuhan termasuknya pasti berkorba haleluya yang suruh aku yang kasih dalam nama Yesus Kristus saya menyampaikan apa kata Tuhan kepada kita sekalian dan saya merasa sampai hari ini bahkan sampai detik saya tampil ke depan ini firman ini bukan saja untuk saudara tapi itu juga untuk saya pribadi kenapa saya bergumul seringkali untuk menerima firman Tuhan karena kalau itu sampai firman menegur saya saya minta ampun terlebih dahulu kalau firman yang saya sampaikan itu tidak atau belum saya lakukan saya harus bertobat terlebih dahulu Tuhan ampun ya aku Tuhan aku belum melakukan apa yang aku ucapkan ini tolong aku Tuhan aku gak bisa menyampaikannya kalau aku sendiri tidak melakukannya Tuhan tolong aku Tuhan ampuni aku Tuhan saya bergumul haleluya jadi saya mau katakan pada suruh firman ini bukan saja untuk saudara tapi terbentang terutama untuk saya saya sangat setuju dan saya teringat apa yang dikatakan dari hamba Tuhan penginjil favorit saya Renhat Bongke dia berkata ini firman bukan untuk saudara saja tapi untuk saya jadi kalau saudara tidak menikmatinya saya menikmatinya sendiri dia katakan haleluya sehingga tidak heran setiap kali dia menyampaikan firman Tuhan dia excited dia semangat kenapa bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri haleluya sejak minggu pertama tanggal 22 Maret 1922 yang lalu sampai hari ini Tuhan memberi dan sendirian tes memberi firman Tuhan setiap minggu dan firman itu selalu baru haleluya selalu baru dan selalu memberikan jawaban atas segala masalah kita yang selalu mendapatkan jawaban lewat firman Tuhan Tuhan katakan amin iya benar saudara berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita sebelum saya lanjutkan saya ingatkan kembali selain mengucap syukur atas ulang tahun gereja kita yang ke-29 pada tanggal 22 Maret yang akan datang hari minggu tanggal 28 Maret tanggal berapa? kita akan melaksanakan KKR penginjilan dalam langkah ulang tahun gereja ini suruh jangan lupa bawa jiwa sebanyak-banyak yang itu Tuhan hadiah apa yang bisa suruh beri pada Tuhan saya tanya kepadamu apa hadiah yang bisa gue bawa pada Tuhan uang pujian no haleluya yang paling Tuhan senang suruh berapa jiwa-jiwa itulah hadiah yang paling berharga di mata Tuhan itu jiwa-jiwa supaya diselamatkan pujian sudah katakan malaikat jutaan miliatan banyaknya memuji dia senantiasa setiap hari di hadapannya berkat suruh berkata justru berkatnya berasal daripada dia tapi juta-juta yang terhilang itu yang dicarinya itu yang dibutuhkannya itu yang dinantikannya jadi kalau suruh mau menyenangkan nanti Tuhan di hari ulang tahun gereja Tuhan ini berikanlah kepada di hadiah yang terbaik yaitu apa jiwa-jiwa supaya dipersembahan pada Tuhan dan seperti yang kita mengerti apapun yang kita butuhkan dalam rangka memenangkan jiwa Tuhan pasti akan memberikannya saudara butuh apa dalam menangkan jiwa Tuhan pasti beri saudara butuh apa dalam rangka menangkan jiwa Tuhan pasti memberi dua minggu berturut-tur ibu gembala mengajar kita tentang buah haleluya supaya engkau berbuah apa yang engkau minta Tuhan pasti beri minta apa saja kata Tuhan maka Tuhan akan memberikannya kepadamu haleluya inilah pengertian yang suruh kita dapatkan setiap pertama sidang Tuhan itu berdiri dan biarlah nilai ini tetap akan menjadi milik gereja kemenangan iman Indonesia sampai maranata haleluya tidak ada urusan lain kecuali memenangkan jiwa yang setuju katakan amin apa yang kita kerjakan tujuannya hanya satu saja yaitu memenangkan jiwa yang sepakat dengan saya katakan haleluya kalau saudara bertekan memenangkan jiwa maka serahkan menjaga perilaku saudara haleluya wah ini nanti jadi enggak sampai ketema ini kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita memang inilah roh dari gereja Tuhan ini itu apa menginjil memenangkan jiwa tapi bukan saja menginjil memenangkan jiwa kita juga mengajari mereka melalui training dasar kita juga mengembalakan mereka dengan sungguh-sungguh melalui kelompok sel katakan amin haleluya haleluya dan semua perintah akun sudah kita kerjakan dan akan kita terus kerjakan peringat tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus jadi tanggal 28 Maret pukul 5 sore kita akan melaksanakan KKR ulang tahun sekaligus katakan sekaligus kita akan memulai kebuatan yang ketiga sore hari kembali hari ini saya lihat kursus semua sudah penuh puji Tuhan tapi saya minta jaga terus protokol kesehatan saya tidak lihat ada bangkus yang kosong lagi kecuali satu dua ini haleluya puji Tuhan katakan amin baik setelahku yang kasih tiga minggu yang lalu kita belajar mengenai bagaimana Yoas yang masih kecil dan berusia tujuh tahun diangkat Tuhan menjadi raja itu amin setelahku kita sudah belajar menghenti bahwa itu bukan rencana Tuhan tetapi apa terpaksa dia lakukan karena apa karena apa karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud dan keturunannya akan tetap menjadi raja sampai selama-lamanya mari kita mengerti kekasihku para pemirsa sekalian buat tidak semua yang terjadi di muka bumi ini sesuai rencana Tuhan ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan rencana Tuhan tetapi semuanya boleh terjadi kalau diperkenankan Tuhan dan kalau hal itu diperkenankan Tuhan maka dalamnya Tuhan tercampur untuk apa mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia gadis in control jadi Yoas jadi raja pada usia tujuh tahun bukan rencana Tuhan yang sesungguhnya tapi itu terjadi karena apa janjinya kepada Daud haleluya Tuhan berjanji pasti menepati untuk jelasnya silahkan kembali mendengar firman Tuhan lewat Youtube haleluya channel Youtube GKI sejam berita atau pati ginting ministri namanya karena peminatnya amin setarku atau Spotify haleluya dan jangan lupa subscribe terutama katakan terutama kasih komentar kasih dong komentar komentarnya jangan haleluya SKI jangan nanya itulah dong satu topik itu menarik kalau banyak komentarnya katakan banyak komentar haleluya itu membuktikan Motofi itu menarik jadi akan semakin banyak penontonnya nanti kasih komentar dong tapi jangan sekedar amin haleluya amin SKI SKI itu kan banyak yang pertama Tuhan berkati kita karena kita melakukan apa kebenaran haleluya kalau kita berkata kita masmur Tuhan akan munculkan kebenaran seperti terang di siang hari haleluya kalau kita memang benar katakan kalau saya memang benar katakan kalau saya memang benar Tuhan pasti membela saudara Tuhan pasti memperkati saudara dia tidak membiarkan orang benar ditindas Tuhan kita Tuhan yang adil yang percaya katakan amin tetapi Pak bagaimana Pak itu yang pertama bukan yang kedua Pak bagaimana Pak saya ini tidak benar Pak saya kedapatan berbuat salah nah Tuhan masih bisa memperkati kita bisa Pak tidak bisa kenapa karena dia mengasihi kita haleluya hal kita berkata karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga dikarniikan yang tunggal sehingga siapa yang percaya kemananya tidak benar yang itu untuk keselamatan jiwa terlebih lagi dalam kehidupan sehari-hari hal kita berkata haleluya kasih apa menutupi banyak kali dosa betul yang masing itu katakan amin satu petus pas empat yang ke delapan tapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa jadi karena Tuhan mengasih kita dia menutupi dosa kita bukan sekedar menutupnya tapi dia sudah menanggung dosa kita dia sudah membayar dosa kita jadi kalau kita mengaku Yesus adalah penebus dosa kita maka kita apa tidak berlagi menebusnya kenapa Yesus sudah menebusnya so simple haleluyah kenapa dia mau menutupnya kenapa dia mengasihi kita terlebih dan terutama kita memang adalah objek kasihnya Tuhan memang menciptakan kita untuk dikasihi haleluyah kalau tidak melalui kita Tuhan tidak bisa menunjukkan betapa dia adalah Allah yang mengasihi hanya dengan cara menciptakan kita sekalipun kita melakukan dosa haleluyah dia tetap mengampuni barulah dia bisa menunjukkan dia betul-betul mengasihi kalau kau mengasihi orang yang baik kepadamu apabila orang dunia kata Tuhan maka dia juga mengasihi bukan saja orang yang baik kepada dia tetapi orang yang berbuat jad pada dia pun dia tetap kasih katakan amin amin bahkan katakan bahkan sekalipun kita tidak patut dikasih dia tetap mengasihi kita bahkan ketika kita tidak setia haleluyah dia tetap setia karena apa karena dia sudah berjanji dia sudah berjanji setiap kali ada pemberkataan nikah kita berkata bukan haleluyah pengantin berjanji pengantin berjanji mengasihi istrinya dalam keadaan susah dan senang suka dan duka sakit atau sehat kaya atau miskin bahkan sebenarnya setia atau tidak setia dia tetap harus setia betul kalau Tuhan menurut kita melakukannya maka dia terlebih dahulu sudah melakukannya haleluyah iya dikatakan kalau kita 2 Timotus 2 yang ke 13 jika kita tidak setia dia tetap setia karena dia apa tidak dapat menyangkal dirinya jadi tiga alasan itulah alasannya kenapa kita tetap berkat Tuhan sekali lagi bukan karena kodanggak kita tetapi semata-matakan kasih karunia dan anugerah Tuhan saja berikan tebu tangan bagi Tuhan kita melakukan haleluyah syarah kita maka hari ini kita akan belajar dan mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita lewat peristiwa yang terjadi di utara yaitu kerajaan Israel haleluyah sebagaimana kita ketahui karena reha beam anak salomu putra daud melakukan kepenyelaman berhala dan kekerasan tentara Israel maka Tuhan memperkenalkan kerajaan Israel terbelah dua itu kerajaan Israel dan kerajaan Jehuda betul Israel 10 suku di utara ibu kotanya Samaria dipimpin oleh Panglima Jerobem haleluyah dan Jehuda dua suku di selatan dengan ibu kota Jerusalem dipimpin oleh Rehabem dan anak salomu keturunan daud amin Tuhan memperkenalkan hal itu terjadi karena sebelumnya Salomo putra daud telah jatuh dalam penyembahan berhala betul ya dia condong hatinya kepada perempuan yang begitu banyak itu sehingga dia jatuh dalam dosa penyembahan berhala betul setahu aku ya haleluyah nah terlebih lagi setelah selain penyembahan berhala Rehabem anak salomu melakukan kekerasan hati Israel sehingga apa tadi dia mengangkat Jerobem menjadi raja atas 10 suku Israel tadi betul oke sedikit pengantar ke belakang kenapa ini penting katakan kenapa ya setelah aku yang kasih tetapi karena janjinya kembali lagi tetapi karena janjinya kepada daud maka meskipun ahasya bapaknya dan yoram kakeknya melakukan dosa penyembahan Tuhan tetap menyelamatkan Joas dari pembunuhan Natalia neneknya betul nenek kandungnya betul bahkan dia menjadi apa tadi raja walaupun usia baru 7 tahun oke kenapa karena Tuhan sudah berjanji apa kepada daud bahwa dia akan menjadi raja sampai selama-lamanya lihatlah bagaimana Tuhan memegang janjinya God is God keep promise keeper he is a promise keeper jadi dia adalah pemegang janji amin suraku dia berkata apa daud akan menjadi raja selama-lamanya makanya katakan amin Yesus Kristus Raja dan segala raja juga disebut sebagai anak daud makanya Yesus Kristus Tuhan Raja dan segala raja lahir dari keturunan daud dan disebut sebagai anak daud haleluya selaku yang kasih apakah tempat timios anak orang buta itu coba kita lihat Markus pasal 10 dia adalah anak daud karena Yusuf adalah anak daud ayahnya Yusuf anak daud begitu dia nanti dari kita matis pasal 1 dan seterusnya apa kata partimius orang buta itu saya minta ibu gembala membacanya dari Markus 10 akhir yang keempat 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 ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret mulailah ia berseru Yesus anak daud kasihanilah aku banyak orang menegurnya supaya ia diam namun semakin keras ia berseru anak daud kasihanilah aku lalu Yesus berhenti dan berkata panggillah dia mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya kuatkanlah hatimu berdirilah ia memanggil engkau kita kita tahu akhirnya bagaimana berterimu yang buta menjadi melihat kembali katakan amin apa kata perempuan kanan yang percaya itu coba lihat lagi dari Matius 15 ayat 21 silahkan bu Matius 15 ayat 21 lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru kasihanilah aku ya Tuhan anak daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruh lah ia pergi ia mengikuti kita dengan berteriak jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing kata perempuan itu benar Tuhan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya hai ibu besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh saya sengaja membiarkan ibu-bumpa saya ini karena apa ada berkat di dalamnya yang luar biasa betul kita menyimpang sedikit dari kisah daripada serial kita leluya surah melihat bagaimana orang yang percaya kepada Yesus itu sungguh-sungguh mendapatkan apa yang dia percaya dengan satu catatan dia berseru pada Tuhan berarti misalnya di demikian berseru Yesus sana dan belas kasihan kena aku orang berkata eh seorang buta pengemis sana loh jangan Yesus belas kena aku Yesus dan belas kena aku kena juga dengan perempuan ini ketika Tuhan berkata bahkan Tuhan sendiri berkata tidak patuh memberikan roti kepada apa anak yang memberikan kepada anjing dianggap disamakan dengan anjing dia tak berkata tapi anjing pun makan dari rumah-rumah yang jatuh dari meja Tuhannya ayo ngotot kenapa kita pernah ngotot karena kita percaya dia Tuhan yang baik apa ketatuan ayat 28 tadi hai ibu apa besar iman maka jadilah kepada saudara sekalian seperti apa yang saudara kehendaki haleluya bahkan kita sudah punya slogan dengan iman sekecil apapun kita bisa menyelesaikan masalah saudara apapun juga jaga iman kita jaga iman saudara haleluya baik kita kembali kepada istri kita katakan amin ada satu dikatakan tadi dari kitab dua raja tiga belas tadi dalam tahun ke-23 jaman jahat 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 siapa anak jahat menjadi raja tersisrael nah ini bukan jahat tapi di samaria itu ibu kotanya ia memerintah berapa lama 17 tahun jadi ini berbicara tentang kerajaan Israel dipimpin oleh keturunan Yehu cucu Nimsi ya leluya siapa kayak cucu Nimsi ini dia hanyalah orang biasa saja hari ini saya tunjukkan pada surah kembali yang mengatakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan orang biasa sungguh akan dipakai menjadi luar biasa siapa siang istimewa sebenarnya menurut Tuhan gak ada kecuali Salomo lah yang punya karunia tapi dia lahir dari keturunan Daud yang gembala saja orang biasa juga haleluya iya jadi saya menyampaikan dengan maksud bahwa sesungguh-sungguhnya Tuhan sama sekali tidak pernah memandang bulu atau pilih kasih terhadap kita siapapun kita di dalam Tuhan katakan amin kita punya kesempatan yang sama untuk berkarya dipilih dan dipakai oleh Tuhan siapapun saudara kalau sudah dalam Tuhan let the weak say I am strong let the poor say I am rich haleluya haleluya kalau kita sudah dalam Tuhan kita punya kesempatan yang sama anakku haleluya karena apa karena Tuhan Alkitab berkata Tuhan melihat bukan rupa bukan melihat kepintaran Tuhan melihat hatimu Tuhan melihat hatimu Tuhan melihat hatimu bagaimana hatimu itu yang Tuhan lihat saya membaca 1-14 saya 36 ketika Tuhan memilih daun apa kata Tuhan tetapi berfirmanlah ayat yang ke-7 1-14 7 ya betul 1-14 ayat yang ke-7 tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi aku telah menolaknya bukan yang manusia yang di-alam manusia melihat apa di depan mata tetapi Tuhan melihat apa hati maafkan saya 1-16 yang ke-7 kita sudah tahu semua ini betul ya oke haleluya lebih lagi lebih jauh lagi dalam kisah pasal 10 kisah 10-34 biar kita mengerti ini ini penting sekali malam pada pagi ini haleluya kisah 10-34 sampai 36 tolong Ibu Gembala bacakan kisah para rasul pasal 10-34 lalu mulailah Petrus berbicara katanya sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang GKII yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang amin ayat 38 perhatikan lalu mulailah Petrus berbicara katanya sesungguhnya aku telah mengerti Petrus saja baru mengerti Petrus berpikir hanya orang Israel yang berkenan kepada Tuhan tetapi ternyata tidak siapa saja dari bangsa manapun suku manapun warna kulit apapun rambut lurus atau rambut keriting tak berambut atau berambut hallelujah asalkan hatinya berkenan depan Tuhan maka dia diberkati oleh Tuhan amin dan dari kisah ini kita ambil bagaimana Tuhan mengangkat Yehu dan keturannya untuk memimpin berapa tadi 10 suku Israel tapi apa yang mereka lakukan apa yang Yehu Jerobem dan keturannya ini lakukan atas kesempatan itu mari perhatikan sungguh-sungguh ini saudaraku Tuhan berikan kesempatan yang begitu besar bagi kita semua lalu apa yang kau lakukan atas kesempatan yang Tuhan beri ini inilah yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini hallelujah apa yang dilakukannya dua raja pasal 13 tadi ayat yang kedua inilah yang dilakukannya anakku ia melakukan apa apa yang jahat di mata Tuhan dan ia hidup menurut dosa Jerobem yang mengibatkan orang Israel 10 suku tadi berdosa pula ia tidak menjauhinya aduh apa yang kau lakukan setelah sekarang kau jadi anak Tuhan anakku kesempatan begitu rupa ternyata dia sia-siakan kalau dia bertekunan bersungguh-sungguh dalam Tuhan percayakah saudara bahwa ia dan keturannya akan tetap jadi raja atas israt 10 suku tersebut pasti Tuhan tidak mengingkari janjinya kepada Daud Daud akan tetap jadi raja walaupun hanya dua suku dan kepada Jerobem dan keturunannya akan tetap juga jadi raja sampai selama-lamanya tapi sayang sekali Jerobem dan keturunannya tidak setia melakukan apa yang justru jahat di mata Tuhan yang mengangkat dia jadi raja apa yang kau lakukan anakku ini yang kita lihat ini amin itu berikan kesempatan begitu luas kenapa pada waktu selaku yang kasih Tuhan menghukum Salomo dia hanya berkata demikian coba baca ya satu raja sebelas ini kata Tuhan pada Salomo pada waktu dia memperkenalkan kerajaan itu berbelah ini yang Tuhan katakan lalu berpikir malah Tuhan kepada Salomo oleh karena begitu kelakuanmu ya ini engkau tidak beruang pada perjanjian segala ketapan yang telah kuberikan kepadamu nah Salomo pun melakukan apa yang janjian kepada Tuhan sehingga kerajaan dipecah Tuhan maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripatamu dan akan berikannya kepada siapa hambamu hanya itu kata Tuhan koyakkan lalu berikan kepada hambamu siapa itu Jerobel sayang sekali Jerobel menerima limpahan begitu luar biasa menyianyakannya pula bagaimana kabarmu anakku amin surahku yang kasih kesempatan diberikan kepada Yohas tadi tidak dimanfaatkan dengan baik dan kita berkata dia melakukan apa dosa yang dilakukan oleh Jerobel apakah dosa Jerobel tersebut dosa Jerobel ini penyembahan berhala saudara nanti kita akan lihat kenapa orang Israel ini sedikit-dikit jatuh penyembahan berhala jatuh penyembahan berhala coba kita perhatikan nanti haleluya seperti tadi ketika Tuhan mengangkat Jerobel menjadi raja atas 10 suku Israel itu sedangkan selamanya dua suku apa yang terjadi waktu itu surahku yang kasih coba kita lihat 1 Raja 12 kita mundur sedikit ke belakang apa sih dosa Jerobel ini kenapa dikatakan dosa Jerobel yang membelajar katakan amin 1 Raja 12 26 silahkan buku balet tolong 1 Raja pasal 12 ayat 26 maka berkatalah Jerobel dalam hatinya kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud perhatikan ya jadi Jerobel sudah jadi raja atas 10 suku betul oke ayat 27 27 jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka yaitu Rehabel Raja Yehuda ini adalah keturunan Daud kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabel Raja Yehuda jadi Jerobel ini apa kuatir kalau bangsa terus-menerus pergi beribadah ke Jerusalem lama-kelamaan simpati mereka kepada keluarga Daud akan kembali sehingga mereka akan membunuh dia dan kembali kepada Daud kira-kira gitu mengerti apa tidak kalau apa yang dia berbuat ayat 28 sesudah menimbang nimbang maka Raja membuat dua anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka sudah cukup lamanya kamu pergi ke Jerusalem hai Israel lihatlah sekarang ala-alamu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir jadi membuat apa berhala teruskan lalu ia menaruh lembu yang satu di battle dan yang lain ditempatkannya di dan maka hal itu menyebabkan orang berdosa sebab rakyat pergi ke battle menyembah patung yang satu dan ke dan menyembah patung yang lain ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi ya mestinya Bani Lewi tapi sekarang diangkat sembarangan saja teruskan kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8 sama seperti hari raya yang di Yehuda jadi dibuatnya sama harinya seperti tinggal pilih dan ia sendiri naik tangga mesbah itu begitulah dibuatnya di battle yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu dan ia menugaskan di battle imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya ia naik tangga mesbah yang dibuatnya di battle itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8 dalam bulan yang telah direncanakan dalam hatinya sendiri ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mesbah itu untuk membakar korban itulah dosen borbol siapa Jerubim yang ditiru oleh Yoas anak Yehu yaitu melakukan penjabat rahalah kenapa Jerubim melakukan itu karena dia takut apa jabatannya akan diambil oleh keluarga Daud kembali saudaraku saya tegaskan sebelum saya lanjutkan apa yang Tuhan sudah beri kepadamu tidak akan seorang bisa mengambilnya tapi itulah dalam rangka mengamankan dirinya dia membuat tindakan sendiri cara-cara tersendirian aku lama-lama nanti kalau terus-terusan ke Jerusalem mereka balik lagi simpati kepada Daud lalu mereka memenuhi aku dan membalikkan kepada Daud ah gue lah kepada sendiri nah pakai pikiran sendiri dan yang mengerikannya ternyata itu membuat Tuhan jadi apa murka melawan Tuhan melawan kendal Tuhan lalu apa yang terjadi akhirnya ketiga kembali kepada Dua Raja Besar Tiga tadi ya pada sejarah kita Dua Raja Tiga melawan Tuhan selama itu bangkilah murka Tuhan dari Israel lalu apa diserahkannya mereka dalam tangan Nasel Raja Aram nah dan ke dalam tangan Benadad anak Nasel selama zaman itu kenapa karena Jerobem dan Yohas sudah melakukan dosa penyakit berkala coba apa menyiapkan itu seorangku karena mereka apa tadi kenapa mereka bisa kalah bukan karena mereka kalah jumlah tetapi kenapa Tuhan menyerahkan mereka Tuhan meninggalkan mereka kita sudah belajar bukan bukan karena banyaknya musuh maka mereka kalah tapi apa karena Tuhan meninggalkan mereka mikir yang terjadi dan kemudian tentara menindas mereka akhir yang keempat dua raja tiga tiga belas tadi tetapi kemudian Yohas memohon belas kasihan Tuhan haleluyah Tuhan menengarkan dia soalnya telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Arab nah kembali lagi kita lihat disini selalu haleluyah betapa baiknya Tuhan itu udah begitu kejinya dosa yang mereka perbuat dan ketika mereka berbalik pada Tuhan Tuhan segera juga mengembuni mereka maka hari ini mari kembali kepada Tuhan mari berbalilah kepada Tuhan haleluyah saya selalu miris kalau melihat keadaan seperti ini bila mengingat betapa baiknya Tuhan itu betapa panjang sabarnya Tuhan itu melihat kita hamba-hamba Tuhan haleluyah tapi saya ingat satu perkara suruh yang kasih bahwa Tuhan mengampuni dan tetap mengampuni dan masih bersabar tunggu dulu dong haleluyah saya ingat bahwa Tuhan mengampuni dan tetap mengampuni karena apa satu hal yang saya ingat karena Tuhan memperhatikan umat Israel suruh yang kasih nama Yesus Kristus Tuhan tetap mengampuni kita hamba-hamba Tuhan pelan-pelan Tuhan haleluyah kenapa Tuhan menjaga umat debusannya saya ingat itu Raja Daun berkata dalam kitab 2 pasal 5 dan yang ke-12 Tuhan memilih arah bahkan mengangkat martabat kerajaan Daud bukan karena Daud tapi karena Israel 2 sampai 5 12 lalu tahulah Daud tahulah mengertilah bukan percaya tapi apa tahu mengerti dengan sadar pikiran yang jernih bahwa Tuhan telah menangkakan dia sebagai Raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahnya oleh karena siapa oleh kan siapa Israel umatnya saya sudah bersaksi kepada saudara bukan karena Tuhan mengasih saudara di Bekasi dan Jabertabek inilah maka Tuhan memanggil saya pergi kemari memulai sidang Tuhan ini haleluyah kalau Tuhan punya maksud yang besar atas saudara bukan karena saya saudaraku saya ada seperti sekarang justru karena saudara saudara mungkin saja berkata terima kasih Pak Gembala karena Pak Gembala menggembalakan saya maka saya bisa mengerti sekarang jalan-jalan Tuhan dan saya diberkati Tuhan mungkin saja berkata demikian tapi setengah juga saya berkata pada saudara saya diangkat Tuhan jadi Gembala karena saudara dikasih oleh Tuhan Tuhan mengasihi saudara inilah kebenaran yang sesungguhnya suraku haleluyah Pak Pak pendidikan saya tetap sehat dan kuat seperti sekarang ini karena banyak orang mendoakan saya saya juga mengaku karena sudah terus mendoakan Pak Gembala saudara maka saya tetap kuat berdiri depannya haleluyah Tuhan mengasihimu sehingga Tuhan menjaga langkah kaki saya memberkati hidup saya bahwa saya tetap jadi berkat bagi saudara saya menyadari sungguh-sungguh itu oleh kaitu para pemimpin kelompok saya lalu ya para PKS lalu ya para pelayan Tuhan sadarlah Tuhan tetap membinaran kau dan memberkati kau karena jemaat yang kau layani itu karena Tuhan memperhatikan mereka yang sepakat dan setuju dengan saya katakan amin mari kita terima kebenaran mutlak dan mati kita haleluya apa kata Tuhan coba kita lihat dari kita PKS pasal yang keempat mungkin tidak usah semua dibaca ayat 11 dulu ya silahkan dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah kedewasan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus oleh karena itu katakan amin mari pelayan-pelayan Tuhan haleluya kita lakukan tugas kita tanggung jawab kita karena kita dipanggil Tuhan untuk memperlengkapi tubuh Kristus ini jangan juga suara tenang-tenang dan kemudian menikmati berkat begitu saja tidak ada tugas tanggung jawab kita katakan haleluya kita kerjakan tugas kita dengan apa sungguh-sungguh untuk apa memperlengkapi tubuh Kristus sehingga tubuh Kristus menjadi dewasa bertumbuh ke arah Kristus itulah tugas kita katakan amin ada yang ke 14 silahkan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih berikan tubuh tangan bagi Tuhan kita sehingga saya baca 16 kembali daripadanya lah daripada siapa daripada Tuhan lah seluruh tubuh katakan seluruh tubuh kita semua yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota jadi kita masi-masing punya tugas tanggung jawab katakan amin menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih jadi masi-masing kita ini bertumbuh dalam Tuhan kita saling memberkati satu dan yang lain saling menegukkan satu dan yang lain saling menasihati satu dan yang lain saling memberkati satu dan yang lain haleluya yang diberkati sampai disini katakan amin oke lalu air berikutnya apa air yang kelima kembali ya apa yang Tuhan berbuat kepada Israel ini air yang kelima karena tadi Yohas sudah berceru dan mohon ampun pada Tuhan apa yang dia berbuat Tuhan memberikan kepada Israel seorang penolong nah sehingga mereka lepas dari tangan aram dan dapat duduk di kamar mereka seperti yang sudah-sudah katakan amin amin begitulah Tuhan itu baiknya kapan saat kita datang dia segera memberikan pertolongan Tuhan Tuhan berikan seorang apa penolong tidak seorang mengetahui siapa orang ini tapi yang pasti dia adalah seorang penasihat raja dan seorang praktis yang berhikmat alih strategi dalam mengatasi banyak masalah termasuk masalah covid haleluya masalah ekonomi haleluya kalau di pemerintahan mungkin dia seorang menteri menteri koordinator mungkin salah satu diantai Pak Luhut Bincar Panjaitan haleluya entahkan amin dan kerana orang ini yaitu penolong ini haleluya sehingga bangsa bisa kembali hidup normal seperti sesedia kala benar semua yang baik berhasil dari Tuhan kalau bukan karena Tuhan maka mungkin bangsa bisa pulih kembali haleluya nah ayat yang kelima saya baca ya hanya wow ayat yang kembali hanya apa inilah yang selalu terjadi udah minta ampun Tuhan ampuni Tuhan tolong berikan penolong lagi lalu apa mereka masih juga melakukan dosa yang sama anakku jatuh lagi di tempat yang sama bagaimana engkau hari ini anakku minta ampun sama Tuhan Tuhan ampuni lalu apa yang kau lakukan lagi esok hanya dosa dari dosa-dosa keluarga Jerobeam yang mengingat Tuhan berdosa pula melainkan mereka terus oh sorry hanya mereka tidak menjauhi dosa-dosa dari dosa-dosa keluarga Jerobeam yang mengingatkan orang Israel berdosa pula melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu juga patung asyara juga patung asyara masih berdosa di Samaria bagaimana kabarmu hari ini anakku ada ketujuh setelah tidak lelaskar tinggal di Padang Yohas selain dari lima puluh orang berdua berkuda dan sepuluh kereta dan sepuluh ribu orang berjalan kaki sebab Raja Aram telah minasakan mereka minumkan mereka seperti abu pengirikan jatuh lagi dan jatuh lagi dosa itu dan itu lagi keturunan demi keturunan demikian haleluya saudara kalau kita perhatikan dari pasal ke pasal dari kisah ke kisah sejak bangsa ini keluar dari Mesir maka masalah utama bangsa itu senantiasa sehingga mereka ditinggalkan bahkan di murga Tuhan karena apa? karena mereka melakukan dosa penyebabkan perhala betul? tidak setia kepada Tuhan kenapa sih bangsa itu suka sekali menjawab perhala dan selalu tergoda untuk menyebabkan perhala tersebut kenapa? kenapa? apakah karena perhala-perhala itu mempunyai kuasa untuk menjawab doa dan mengabulkan perwandaan mereka? kak bukan karena itu iblis sama sekali tidak memiliki kuasa apapun untuk memberikan yang baik bagi kita amin iblis tidak punya kuasa apapun untuk memberikan keuntungan bagi manusia di muka bumi tidak ada sama sekali perhatikan Yesus berkata apa? pencuri datang hanya hanya apa? mencuri membunuh dan memilasakan hanya itu tapi kenapa kok manusia ini masih juga suka menjawab perhala anakku? bukan manusia kenapa orang Israel masih juga suka menjawab perhala suratku? kenapa? suratku yang kasih bukan karena mereka berkuasa ingatlah bahwa saya iblis itu pendusta Bapak segala dusta jones 8 44 ya nanti saya akan jawab ini kenapa tapi coba perhatikan dulu ini jones 8 44 iblis itu menjadi Bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dari dulu dari sononya yang pembunuh manusia dan tidak ada kebenaran sebab dalam dia tidak ada kebenaran apabila berkata dusta ia berkata sekenanya sendiri sebab ia adalah pendusta dan Bapak atau sumber segala dusta tapi kenapa manusia mau juga terus ikut dengan iblis ini kenapa? 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 dan itu membuat mereka menderita kenapa masih mau juga menyebabkan berhala? kenapa? saudara ku yang kasih jadi pendusta saya mau kasih salah satu kesaksian lagi haleluya bahkan sekalipun saudara memuaskan keinginan saudara sepenuh-penuhnya apa yang saudara mau lakukan saudara lakukan pun saudara masih akan tetap tidak puas semua akan berangkat sebagai satu hal yang hampa saudara ingat Salomo apa yang kurang pada Salomo coba dia orang yang paling kaya ini bukan sampai sekarang belum pernah ada orang sekaya Salomo sampai sekarang belum Alkitab dengan jelas berkata bahwa pada zaman Salomo perak itu gak berharga semua peralatannya terbuat dari emas murni kekayaan kehormatan hikmat gak ada sampai sekarang yang melibui hikmat Salomo sampai sekarang belum pernah ada dia ingin memuaskan keinginan dagingnya apa yang dia berbuat dia ambil 700 orang istri dan 300 gundik digenapkannya seribu pas gak kurang betul apa katanya suraku semua sia-sia di atas segala kesia-siaan mau apa lagi amin suraku yang kasih nama Yesus Kristus dan kita pengkondok pasal 1 dan 14 dikatakan aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari tetapi lihatlah segala sesuatu adalah apa kesia-siaan dan usaha mencari angin mau apa lagi paling cerdas paling ganteng paling berhikmat suruh dunia kenal dia terkenal masuk TV tiap hari apalagi saudaraku haleluya saya bersaksilah pada saat saya ya selaku belumlah apa-apa dibanding dengan banyak orang katakan amin tapi saya sudah pernah merasakan semuanya sudah berkata menjadi orang terkenal saya jadi pernah orang jadi terkenal saya sudah berkata apa bergaul dengan teman-teman yang hebat secara rohani para rohani yang terkenal sampai sekarang daripada Reha Bongke Benin Boris Rulut dan terakhir Tibi Joshua saya punya hubungan pribadi dengan mereka bahkan mereka secara khusus pernah mendoakan saya dengan para konglomerat orang-orang kaya saya punya hubungan beberapa orang tiap hari saya kirimin posting berkat firman Tuhan dengan para pejabat tapi saya mau katakan padamu surahku di luar Tuhan satu gak berarti di luar Tuhan semuanya sia-sia surah bilang mau makan di restoran yang paling mahal saya sudah pernah menikmatinya sama aja dengan pecel di rumah saya gak ada istimewanya surahku haleluya di luar Tuhan semuanya hampah semua sia-sia berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita jadi bukan karena itu karena Iblis bisa memberikan kepuasan mereka enggak bukan juga karena dia mampu menjawab doa enggak sudah ingat bagaimana mereka berdoa penjua pahal itu berdoa meminta sesuatu kepada berhala mereka di Gunung Karmel yang masih ingat katakan amin coba lihat ya Bu tolong baca satu raja 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 pasal 18 ayat 25 ayat 26 mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari katanya ya Baal jawablah kami tetapi tidak ada suara tidak ada yang menjawab sementara itu mereka berjingkat jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka katanya panggilan lebih keras bukankah dia Allah mungkin ia merenung mungkin ada urusannya mungkin ia berpergian berangkali ia tidur dan belum terjaga haleluya haleluya sebentar dulu beginilah tapi kenapa mereka terus juga menyebab beralah silahkan bu 28 maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh noreh dirinya dengan pedang dan tombak serta kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kubur petang tetapi tidak ada suara tidak ada yang menjawab tidak ada tanda perhatian amin lalu kita lihat bagaimana selanjutnya Tuhan menjawab dari sorga yang mulia ketika Elia berdoa apa yang dia lakukan coli yang ke-38 ketika Elia berdoa ini yang terjadi ayat 38 silahkan ayat 38 lalu lalu turun turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api batu dan tanah itu bahkan air yang dalam parit itu habis di jiratnya ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu sujudlah mereka serta berkata Tuhan dialah Tuhan Tuhan dialah Allah kata Elia kepada mereka tangkaplah Nabi-Nabi Baal itu seorang pun dari mereka tidak boleh luput setelah ditangkap Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana betul tapi kenapa mereka masih juga jatuh dan jatuh dosa yang sama doa gak dijawab damai jahat rangga ada kenapa amin saudara aku saudara aku yang kasih nama Yesus krisis jawabannya saudara mau tau apa yang mau tau katakan amin haleluya karena ngikut Baal menyebab Bali itu gak ada aturan saudara aku mereka bebas mau melakukan apa saja mereka mau lakukan kalau ikut Tuhan gak boleh berjina gak boleh menipu gak boleh membunuh gak boleh bersaksi dusta gak boleh ini kalau ikut Baal semua boleh hanya itu saja aku amin saudara ingat bagaimana orang israel di padang gurun katakan amin kenapa mereka membuat Baal di depan di hadirat Tuhan di bawah nongan tiang awan tiang api malam hari mereka membuat lembu dan jadi sembah-sembahan mereka bayangkan itu kenapa coba kita lihat surah gue yang kasih keluar dari pasal 36 keesokan harinya pagi-pagi keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersemakan korban bakaran dan korban keselamatan sesudah itu dudul abang setu untuk makan dan minum kemudian bangun mereka dan apa bersukaria ini untuk apa lembu tadi itu lembu muas tuangan terjuan firman yang hidup bisa ditampilkan firman yang hidup ayat yang ke-6 ini keesokan harinya pagi-pagi benar mereka sudah bangun gak bisa ya ya sudah ya keesokan hari pagi-pagi benar mereka sudah bangun dan mulai memberikan korban bakaran korban penambahan kepada siapa patung lembu itu lalu mereka duduk makan winus sambil berpesta pora apa disertai perbuatan-perbuatan asusila jadi anak-anakku saudara ku dengarkan ini haleluya mereka menjel berhala bukan karena berhal itu sanggup berjalan mereka enggak sudah terputin enggak tapi karena mereka bebas berapa banyak umat Tuhan seperti itu sekarang ini karena mau bebas GKI apalagi ketemu ibu gembala nanti gak boleh ini gak boleh itu gak boleh ini gak boleh itu mau bebas mungkin sebentar berkata aku kan gak menyebab perhalan lagi gak pakai jimat-jimat tapi masih mau bebas iya inilah yang membuat disertai ditinggalkan oleh Tuhan dan inilah juga yang membuat wow saya gak mau ucapkan itu jatuh jatuh ke dosa yang sama terus menerus terus menerus jatuh dan jatuh lagi itu dan itu lagi terus saja memang gak pakai jimat memang gak pergi ke dukun tapi apa mau bebas mau bebas dikatakan tadi apa melakukan perbuatan asus asus yang apa yang apa sama dengan penyembahan berhala sama dengan penyembahan berhala anakku dengarkanlah firman Tuhan para pemirsa dengarkanlah firman Tuhan ini mau bebas iblis iblis sama sekali tidak punya kuasa apapun tapi kenapa orang masih banyak ingin ikut iblis anak Tuhan hamba Tuhan karena mau bebas tidak mau ikut aturan inilah penyebabnya saya tidak ngarang-ngarang firman Tuhan berkata demikian saya tidak sedang mengkondem saudara tapi Alkitab kita dengan jelas mengatakan demikian sama dengan apa tadi penyembahan berhala perjabulan kenajisan nafsu nafsu keserakahan yang mana itu silahkan uji hati saudara akhir yang ke enam semua itu menatakan murka Allah atas orang durhaka wow disebut dengan orang durhaka oleh itu mari jangan bermain-main dengan dosa dan jangan beri kesempatan kepada iblis dia adalah pendusta bapak segala dusta sekalipun kau puaskan semua keinginan lagi mau kau tetap akan kecewa kau tidak akan pernah merasa puas karena kebuasan jiwamu hanya ada di dalam satu nama nama yesus krisis tuhan dan selamat kita gak ada yang lain anakku tidak ada yang lain saudara gak ada yang lain saudara materi tidak akan bisa mewaskan engkau nama hebat nama besar tidak akan pernah bisa mewaskan engkau malah itu akan menjadi beban bagimu hanya satu nama nama yesus hanya nama yesus tidak ada yang lain saudara ku tidak ada yang lain kata yang banyak kau katakan selalu berkata sia-sia wanita nafsu kedagingan semua seribu orang istri yang dia punya tentu saja bukan sembarangan wanita sembarangan semua yang terbaik dari seluruh dunia dia akan jadi bisa dia miliki dari apapun dia mau dia bisa tapi dia berkata semua sia-sia di atas segala kesia-sia haleluya suaraku dengan tubuh tangan bagi Tuhan kita kata selai gembala atas hidang Tuhan ini saya meminta dan mengajak kita semua untuk tidak menganggap beringat apalagi mempermainkan kasih keurniai Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita kenapa saudara ku karena Tuhan tidak akan mungkin membiarkan dirinya dipermainkan Alkitab dengan jelas berkata galetian namanya ketujuh jangan sesat jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya jangan sesat jangan keraskan hati jangan lakukan pelayanan lakukan juga dosa berhentilah berbaliklah kepada Tuhan hadir 8 sebarang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuhi kebidasan dari dagingnya sebarang siapa menabur dalam roh ia akan menuhi hidup yang kekal dari roh itu jangan jangan kita jemuh jemuh berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuhi jika kita tidak menjadi lemah jangan lemah tetap teguh dalam Tuhan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita mereka kita semua berbuat baik kepada semua orang terutama kepada kawan-kawan kita seiman haleluyah 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 sama seperti Yehubi Nimsri kita adalah orang biasa kita semua adalah orang yang sederhana tapi dipanggil Tuhan itu masuk dari rencananya rencananya Tuhan begitu luar biasa katakan amin mulai kita kerjakan semua dengan takut dengan Tuhan sehingga seluruh rencana Tuhan digendap atas kehidupan kita mari kita terus berbuat baik terutama kepada orang-orang yang seiman dengan kita tetap bukan saya yang seiman tetapi yang seiman tapi juga kepada orang yang tidak seiman katakan amin itulah firman Tuhan bagi kita semua pada pagi ini haleluyah saya ingin kita membaca terakhir sebelum kita bangkit berdiri Filipi Pasal 2 yang ke-12 tolong Ibu Gembalo bacakan karena Ibu Gembalo lebih mantap membacanya amin surahku haleluyah Filipi Pasal 2 dimulai dari ayat 12 hai saudara-saudara ku yang kekasih jemaat gereja kemanangan iman Indonesia kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sewaktu aku tidak hadir karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan baik pekerjaan menurut kerelaannya lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia amin di genapilah firman atas diri kita semua Tuhan memberkati cemat gereja yang menang Indonesia dan suruh pemirsa di iman surah berada haleluyah 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 Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih pada Tuhan selama ini aku kerap kali melukai hati Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan pada aku selalu kusiasiakan, sering kusiasiakan dan selalu berkata pada pagi ini aku mau berbalik pada Tuhan aku mau menghargakan setiap kesempatan yang Tuhan beri aku mau menerima seluruh berkat yaitu rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan rencana Tuhan dikenal tentang kehidupanku setiap berkata pada pagi ini aku mau bertobat berbalik pada Tuhan masuk pada rencana Tuhan kalau setelah mau berkata demikian angkat tangan kanan setiap pada Tuhan setiap berkata aku mau berbalik dari jalanku yang jahat jika matiku yang tidak benar aku mau berbalik pada Tuhan dari semua hal yang tidak benar yang benar-benar berkata Tuhan aku mau maafkan rencana Tuhan angkat tangan kanan saudara tangan kiri turun di dana tangan kanan angkat ke atas tangan kiri turun di dana dan sekarang mari kita sama-sama berdoa katakan seperti ini Oh Tuhan Yesus sekali lagi semua kita katakan Oh Tuhan Yesus terima kasih Tuhan firmanmu mengingatkan saya firmanmu menegur saya saya mengaku Tuhan saya memang tidak menyebabkan perhala saya memang tidak melakukan dosa menyebabkan perhala tetapi Tuhan saya melakukan apa yang saya inginkan saya mau bebas saya melakukan keinginan daging saya Oh Tuhan Yesus ampunilah saya sucikanlah saya kuduskanlah saya saya berbalik kepada Tuhan saya mohon ampun atas dosa dalam pikiran saya dalam perkataan saya terlebih dalam perbuatan saya ampuni saya Tuhan sucikan saya kuduskan saya saya berbalik kepada Tuhan engkulah Tuhan ku juru selamat ku penolong hidup ku terima kasih Tuhan oleh anugerahmu dosa-dosa ku sudah ku ampuni jiwaku sudah kau selamatkan sudah kau teguhkan ini aku Tuhan kuserahkan hidupku dalam tanganmu pakai aku Tuhan jadi saksimu jadi alatmu berkati aku Tuhan pakai aku jadi berkat dimanapun aku berada dalam nama Yesus aku sudah berdoa syukur Tuhan haleluya amin bapak yang baik terima kasih bapak yang baik bapak firmanmu kami meneguhkan hati kami semua Tuhan ku dalam rohmu dalam kasih ke dunia dan pertolonganmu terima kasih bapak yang baik dalam nama Yesus kami sudah berdoa syukur bagimu Tuhan haleluya sama-sama kita katakan amin berikan tubuh tangan bagi Tuhan kita Yesus silahkan duduk Tuhan berkati kita semua haleluya salam kemenangan iman hari ini saya Stephanie Ester akan menyampaikan pengumuman bagi kita semua dimohon untuk perhatikan ya selamat mendengarkan selamat datang selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami beribadah di gereja kemenangan iman Indonesia yang datang ke gedung maupun yang beribadah bersama-sama dengan live streaming kami tunggu ke datangannya ya minggu depan bagaimana firman Tuhan kali ini pasti memberkati kita semua jangan hanya menjadi pendengar firman ya kita juga harus melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan ibadah dilaksanakan dua kali yaitu jam 7 pagi dan jam 10 pagi jika saudara ingin live streaming mari bergabung yang jam 7 pagi ya kita tidak boleh berkurang dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita mari kita mengikuti pertemuan ibadah tengah minggu yang pertama hari Senin ada doa syafaat Selasa dan Rabu akan ada KKS dan yang hari Jumat akan ada pertemuan pelayan dan hari Sabtu ada Departemen yuk kita sama-sama datang ke ibadah tengah minggu apakah saudara masih berdoa untuk keadaan bangsa kita jangan lupa ya Rumpun Bekasi mari kita sama-sama berdoa dan berpuasa pada hari Rabu dari jam 9 sampai jam 13 pada Jumat yang akan datang Seminar Equipping Leader akan mengajari kita tentang bagaimana disiplin gereja dan proses daripada sakramen kematian mari bagi PKS dan para pelayan jangan lupa ya harus hadir supaya kita semua dapat diperlengkapi bagi para pelayan baru Tim Passion Worship akan diteguhkan pada tanggal 27 Maret 2021 mari kita sama-sama doakan agar mereka menjadi pelayan yang setia ibadah penyerahan anak akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021 ini adalah penyerahan pertama semenjak pandemi mari saudara kita sama-sama berdoa agar segala proses berjalan dengan lancar kita akan sama-sama mengadakan ucapan syukur atas 29 tahun penyertaan Tuhan atas GKII kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 di doa syafaat dan kita akan mengadakan KKR ulang tahun pada tanggal 28 Maret 2021 mari kita bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita jika saudara ingin kembali mendengarkan ibadah-ibadah kita saudara dapat mengaksesnya di Youtube channel GKI Bukasi jika saudara hanya ingin mendengarkan kod Bapak Bapak Gembala saudara dapat mengaksesnya lewat Pati Kinting Ministri di Youtube channel atau di Spotify GKI Bekasi pembagian ibadah minggu tanggal 28 Maret 2021 adalah yang ibadah pertama Selatan sektor 7-13 Barat sektor 4-7 Timur sektor 4-6 Jakarta sektor 3-4 dan ibadah kedua adalah Selatan sektor 1-6 Barat sektor 1-3 Timur sektor 1-3 dan Jakarta sektor 1-2 dan pada jam 5 sore kita akan sama-sama mengikuti KKR ucapan syukur GKI Bekasi yang ke-29 Hai Grace kau khusus gak sih sekolah online? Enggak dong Mungkin cuma dikasih ke bus ade ya sama bulu ini? Enggak aku mah setiap hari ada live class bareng Miss dan teman-teman walaupun gak bertemu langsung tapi aku masih bisa belajar Oh live class itu apa sih? Mau tau ikut open house sekolah Rema ya Nah bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Jadi untuk pembelajaran hari ini tentang simetri lipat dipelajari lagi di rumah ya Dah Hai Miss Isla Hai Ini sedang membuat video pembelajaran Umur ikut ya Miss ya? Ya sedikit sih tetapi supaya anak-anak lebih mengerti dan bisa belajar dengan tidak bosan di rumah Boleh tau gak Miss Isla videonya seperti apa? Mau tau? Ikuti open house sekolah Rema Hai Mama Sheryl Hai Tetap bekerja di masa pandemi dan tetap mengurus anak sekolah online kesulitan gak sih? Sedikit tapi gak jadi masalah karena Missnya itu bertanggung jawab dan komunikatif Oh gitu komunikatif yang seperti apa tuh maksudnya? Mau tau ikut ya di open house sekolah Rema Pandemi tidak boleh membuat kita mengeluh apalagi menyerah tantangan diberikan untuk kita hadapi dan diselesaikan bersama pembelajaran online di sekolah Rema tetap menyenangkan loh oleh karena itu yuk Papa Mama mari bergabung dalam kegiatan open house sekolah Rema Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 9 pagi melalui aplikasi Zoom bagi Papa dan Mama yang berminat untuk mengikuti acara open house ini dapat mengikuti atau dapat mengisi link di bawah ini kami tunggu kehadirannya dan sampai jumpa di video selanjutnya kemudian kemudian Halo Papa Mama Om Tante Mama Papa Om Tante Halo Papa Mama Om Tante Jangan lupa ya Jangan lupa ya Jangan lupa ya Sayang lupa ya Ikut open house Ikut open house Ikut open house Sekolah Rema Sabtu 27 Maret Sabtu 27 Maret Sabtu 27 Maret Sabtu 27 Maret Jam 9 pagi Jam 9 pagi Jam 9 pagi Ditunggu ya Ditunggu ya Ditunggu Ditunggu Demikian pengumuman hari ini telah sampai sampaikan Terima kasih atas kehatian saudara Ini saat yang terlinda bagi kita untuk memberi bagi Tuhan Pemberian dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu dengan memasukkan di kantong-kantong yang dijalankan di gereja Atau lewat transfer Jika saudara sudah men-transfer di nomor di bawah ini Jangan lupa ya kirim buktinya ke WhatsApp Demikian saya mengundang bagi saudara yang akan memimpin doa persembahan Silahkan maju ke depan Terima kasih Tuhan Yesus berkati Salam kemenangan Iwan Baik umat Tuhan sebelum kita memberikan persembahan kita Mari kita berdoa Haleluya Bapak yang baik di dalam surga terima kasih Tuhan Tak habis-habisnya kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan Yang terus Tuhan menjagai memperhatikan kehidupan kami Khususnya di pagi hari ini Tuhan kembali kami lagi diingatkan oleh kasihmu yang begitu dalam makan kami Biarlah Tuhan melalui firmanmu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan Kami memutuskan Tuhan menguatkan hati kami Kepercayaan kami menambahkan iman kami lagi Tuhan Agar kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan kendaki dalam hidup kami Biarlah kami terus merendahkan diri di hadapanmu Tuhan Kami membuka diri kami untuk belajar Untuk dibersihkan oleh firmanmu Dan tiap-tiap hari kami bertobat Tuhan Agar kami mampu sanggup melakukan apa yang Tuhan kendaki Tuhan Bapak kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Buat firmanmu yang luar biasa Karena kami tahu sesungguhnya itulah kendakmu atas kami Kami bersyukur Tuhan buat Bapak Gembala Tuhan Yang kau pakai Tuhan untuk boleh menjagai kami mengembalakan kami Tuhan Dengan kasihnya Tuhan Yesusku Dengan pengurapan yang kau taruhkan atas hambamu Tuhan Setiap minggu Tuhan kami diingatkan kami diajari Tuhan Biarlah kami semuanya berubah Tuhan Biarlah kami semuanya bertumbuh Tuhan Dan kami menambah-nambahkan kasih kami Tuhan Satu dengan yang lainnya Tuhan Terima kasih juga buat Ibu Gembala Sidang Tuhan Yang juga ada bersama-sama Tuhan dengan kami Sebagai penolong, sebagai ibu bagi kami Tuhan Yang dengan setia dan tak bosan-bosan Mengajari kami Tuhan dengan kasihnya Tuhan Biarlah kami juga umat Tuhan Semakin lebih lagi Tuhan Yesusku Membuka hati kami Tuhan Sehingga kami terus Tuhan boleh dibaharui Tuhan Terima kasih Bapak Kami berdoa Tuhan umatmu Berkatilah Bapak Dini Gembala kami Tuhan Karuniakan kesehatan Suka cita yang melimpa Tuhan Bahkan terus kau pakai lah kedua hambamu Tuhan Bukan hanya bagi sidangmu Tuhan Bahkan juga Tuhan bagi Indonesia Tuhan Yesusku Terima kasih Bapak yang baik Berkatilah keempat anaknya ya Tuhan Yang terus kau pakai Tuhan Menjadi Tuhan Yesusku berkat Menjadi Tuhan Yesusku Alat dalam tanganmu berkati Tuhan Oh Miss Grace Tuhan Yesusku dan suaminya Tuhan Seriosep Tuhan Engkau menolong hambamu Kami bersyukur Tuhan Doa-doa Tuhan Doa-doa kami umat Tuhan yang sudah kau jawab Tuhan Engkau mengaruniakan kepada hambamu keturunan ilahi ya Tuhan Kami percaya itu menambahkan suka cita kami umat Tuhan Terpujilah nama Tuhan Berkati juga Tuhan Seri Joshua Tuhan Demikian seluruh pelayanannya Bahkan Tuhan Apapun yang Tuhan sudah rancangkan baginya Tuhan Kami percaya pasti Tuhan jadikan Demikian juga Tuhan Karen Tuhan dan juga Stephanie Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan Engkau pakai mereka lebih heran dan luar biasa lagi Demikian pada saat ini Tuhan Mereka terus melayani Tuhan Mereka terus Tuhan menjadi berkat bagi umatmu ya Tuhan Terima kasih Bapak kami percaya Biarlah kami melihat kehidupan keluarga hamba Tuhan ini Bapak Ibu Gembala kami Tuhan Sungguh-sungguh membuat kami semakin bersuka cita Semakin lagi kami mengerti kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan buat pengajaran pada hari ini Biarlah kami umatmu Tuhan mengerti sungguh-sungguh Bahwa sesungguhnya Tuhan Apapun peraturan yang sudah Tuhan perbuat Yang Tuhan nyatakan Mulai dari kepada bangsa Israel melalui Musa Demikian juga kepada kami umatmu ya Tuhan Semua untuk kebaikan kami Semua karena cintamu kepada kami Tuhan Terima kasih Bapak kami percaya Lebih lagi kami diberkati Bertumbuh pada hari ini Tuhan Bapak kami juga bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan Kami juga diberikan lagi Tuhan waktu Untuk bisa memberikan proyek Nehemiah Tuhan Sebagai rasa Tuhan cinta kami kepada rumah Tuhan Kami bersyukur Tuhan kau sudah memberkati kami Sehingga kami bisa Tuhan melakukannya Tuhan Berkatilah seluruh umatmu Tuhan Keluarga lepas keluarga pribadi lepas pribadi Yang pada hari ini mereka sudah mempersiapkan Persebahan untuk memberikan yang terbaik Tuhan Tuhan menolong semuanya Tuhan memberkati kami percaya Sangat luar biasa Engkau Tuhan Khususnya di tengah-tengah masa sulit pandemi ini Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan Terpujilah nama Tuhan Berkati juga Tuhan Yesusku Setiap apapun yang dikerjakan oleh umatmu Tuhan Baik itu setiap pekerjaan Yang mereka lakukan di rumah Di kantor Dimanapun Tuhan Usaha Tuhan Berkatilah Tuhan Seturut dengan jalan-jalan kehendak Tuhan Berkati juga yang masih studi Bahkan yang belum mendapat pekerjaan sekalipun Tuhan Mereka tetap percaya Tuhan Mereka tetap melakukan bagian mereka Sampai pada waktunya Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Yang studi, yang sekolah juga Tuhan Sekalipun online Tuhan Tetapi mereka semuanya sanggup Semuanya bersuka cita Mereka boleh mendapatkan Apa yang menjadi kebutuhan mereka Sebagai seorang pelajar Terpujilah nama Tuhan Diberkati langkau Tuhan Saat ini juga Tuhan Kami berdoa juga untuk para hamba Tuhan Yang akan melayani sebagai kolektan Yang akan Tuhan Yesusku Mengerjakan Tuhan Untuk mengumpulkan persembahan ini Tuhan Berkati mereka dengan suka cita Dengan keteraturan Tuhan Dengan hikmat Tuhan Terpujilah nama Tuhan Kami percaya setiap persembahan kami Tuhan Engkau melihat Tuhan Yesusku Engkau melihat hati kami Tuhan Dan kami percaya kami sudah mendapatkan Tuhan bagian kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Kami patahkan segala pekerjaan iblis Dalam nama Yesus tidak berkuasa Segala penyakit Segala kelemahan Segala pencuri suka cita Tidak bisa menjama kami Tidak bisa mengasih hati kami Terpujilah nama Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Ya baik Bapak Ibu Saudara Umat Tuhan Kita akan memberikan persembahan kita Yang terbaik kepada Tuhan Sambil kita memberi Kita boleh mengangkat pujian kita Dibadai topan dunia Tuhan Menjadi pelindung saudara dan saya Haleluya Sama-sama kita suka cita Mari bersama katakan Dibadai topan dunia Tuhanlah perlindunganku Yeti goncak semesta Tuhanlah perlindunganku Kasihan maupun malam lah Tuhanlah perlindunganku Sel Makanya takutku lenyap Tuhanlah perlindunganku Ya Yesus kunung matu di dunia, di dunia, di dunia Ya Yesus kunung matu di dunia, tempat melindungi yang tentu Ya Yesus kunung matu di dunia, di dunia, di dunia Ya Yesus kunung matu di dunia, tempat melindungi yang tentu Mari tetapkan Tuhan Tuhan sedara, katakan. Padai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Nanti gocak semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siap maupun malamlah, Tuhanlah perlindunganku. Sayang tak kukulatlah, Tuhanlah perlindunganku. Ya, Yesus kunung matu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus kunung matu di dunia, di dunia. Mari kita berdiri sama-sama sedara. Ya, Yesus kunung matu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus kunung matu di dunia, di dunia. Ya, Yesus kunung matu di dunia, di dunia. Boleh kita goyangkan doang kita sedara. Ya, Yesus. Ya. Saya mengundang Bapak kembang nasi, tak boleh menutup dalam doa berkat. Senama-senama dua-dua lambai jatangan kita. Ya, Yesus kunung matu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus kunung matu di dunia. Ya, Yesus kunung matu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus kunung matu di dunia, tempat berlindung, tempat berlindung. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Dia perlindungan saudara, seluruh jemaah Tuhan, gereja kemenangan iman di Indonesia. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Salam kemenan iman. Salam kemenan iman. Percayalah kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu, apa yang inginkan oleh hatimu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang tidak terkira-kira. Kasih setia, kemurahan, kesabaran, kebaikan darilah Bapak kita di sorga. Urapan, hikmat, kuasa, bahkan mujijat. Yang surapatkala persekutuan roh kudus. Adalah menyertai setiap hati dan pikiran saudara. Hari-hari saudara. Memberkati mengurabi berkatan saudara. Sehingga abu yang suruh ucapkan dengan dimana akan semua menjadi kenyataan. Akan mengurabi berbuatan bagi jantangan saudara. Sehingga abu yang suruh pegang Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Akan menuntur langkah-langkah kaki saudara. Sehingga kemana saja suruh berkisah menjadi orang-orang beruntung. Tuhu yang sehat, Tuhan berikan bagi saudara. Umur yang panjang jadi milih saudara. Saudara diberkati Tuhan lebih dari yang lain. Karena saudara rindu menjadi berkat. Tadi dalam berkat-berkat itu, nama Tuhan dimulia akan ditinggikan. Makinlah ketujuh bagi setiap saudara yang sungguh percaya pada Yesus. Yang sempurna daripada Yesus, tiap kali sama-sama katakanlah. Amin. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. 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 Tim BW boleh bersiap-siap. Amin.